hai 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 mantep banget rasanya baunya juga Oh bau ikan Hai hmm empek kuah cukup Hai guys welcome back to my youtube channel dan hari ini aku ngebikin empek empek kuah cukup dan seperti apa masaknya kita bikin yang super gampang let's go langsung ya kita masak nah disini aku ada ikan yang udah dipotong ini kita blender kita blender semua deh si ikannya masuk ke dulu oke kita blender dulu ya oke ini kita masukkan si telur putihnya aja putih telur ya kemudian aku ada bawang putih bisa di itu ya udah dihaluskan aku pakai ini aja biar cepat ya tadi dua aku pakai tiga ya ada bawang putih kemudian aku pakai chicken stock seperti biasa ini adalah kaldu ayam dihancurkan ya cuci tangan itu satu sendok teh sedikit lagi deh satu setengah sendok teh ya jadi kita kasih minyak minyaknya sekitar satu sendok makan kita blender lagi berlagi supaya halus semua ya oke kita lihat hasilnya tuh sudah halus seperti ini tadi sepertinya pakai tangan aja ya oke untuk tepungnya aku pakai 300 gram ya sama dengan ikannya jadi titik-titik tepung terigu ya satu sendok ya tapi aku habis ya ya kira udah pokoknya untuk ikan aku pakai 300 gram gram kemudian air kalian harus kasih dikit-titik ya jadi kita langsung aja dibentuk aku mau cuci tangan dulu ratu lihat tanganku kotor banget tuh ya dengan kita bentuk sedikit ya adonannya buletin bulet buletin kemudian dilonjongin aku pakai tepung terigu guys untuk balurannya ya karena apa karena tepung tapioca ku habis tuh habis habis tepung tapioca buat bakso buat empek-empek nah ini yang lonjor nih cantik enggak sih cantik ya dan nah ini kita rebus kita kasih minyak dikit di air ya kita goreng kita bikin kuah cukup ini bentuknya emang beda dari empek-empek biasa ya karena ini pakai tepung terigu guys jadi agak resa ini yang penting tuh rasa ya yang penting rasa say tuh ini empek-empeknya bentuknya beda ya say bentuknya beda karena ini pakai tepung terigu juga tadi kehabisan tepung tapioca tapi untuk rasa dijamin mantap dan nih kita tinggal goreng dan kita mau bikin kuah cukonya aku pakai gula merah tuh gula merah bawang putih sama cabe ini diulek aja deh karena dikit cabenya dan aku dapat si ini nah ini harganya 4 euro segini guys asam kita masak langsung setelah ditumbuk lumayan ya agak banyak juga nih cabe ternyata ini kita masukkan ke dalam kuah cukonya saya tidak boleh masak di dalam rumah kalau cabe jadi aku masak di luar aja ya kita lanjut ya oke aku masak di luar kita lanjut karena di dalam rumah gak boleh masak cabe baunya nyelekit ini aku kasih sedikit garam ya nih oke kita masak di luar guys nah ini kuah cukonya kita harus masak di luar karena di dalam tidak boleh masak namanya cabe atau terasi oke kita masak di luar udah kita masak di luar guys udah kita biarkan dulu dia disini sampai dia ngentel ya aku juga lagi bikin pancake guys pancake buat suami anak segitu banyak makanan mereka gak suka makanan yang beli maunya homemade tuh pempeknya aku dan ini pancake nya nah aduh kelihatlah gak nah ini sekarang pempeknya kita goreng dan sebagian sisanya kita buat next time kita masuk ke dalam freezer nanti kalau mau makan tinggal digoreng guys nih kita goreng yang pempeknya ya disini aku mau goreng juga aja aduh tidak ya ini bentuknya tidak seperti pempek-empek biasa karena ini bagian pakai tepung terigu juga tadi ya kehabisan tepung capioka jadi pempek-empeknya biasa simpel aja di dalam proses ini mau aku masukkan di dalam freezer ya nah pakai tangan aja repot bu nah seperti ini tuh jadi nanti kalau mau makan tinggal digoreng gitu loh Alhamdulillah kalau di online aku lihat ya mempek-empek lonjok satu biji ini harganya 4 euro guys bayangin mahal kan ya kalau aku lihat yang di online ya makanya kenapa aku sering banget bikin makanan sendiri kalau kepingin makanan apapun bikin sendiri lebih lebih enak lebih puas emang lebih ribet sih ya tapi ya daripada 4 euro satu biji mending bikin sendiri kalau aku ya tapi kalau di Indonesia lain aku guys mending aku beli karena di Indonesia itu harganya itu murah banget ya dan juga nggak ribet tinggal beli kalau di sini bikin dulu aku nah empek-empeknya biar mapen sampai ke dalam-dalam juga ya ini aku masukin freezer dan kita lihat kuah cukonya seperti apa di luar ya oke lah ini udah selesai guys kita angkat aja ya cantik 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 kau memang cantik tinggal dipotong seperti apa dalamannya seperti ini dalamannya sayang ampak coy adik ya adik ya adik ya ampak-ampaknya ya hmm hmm kita ngapain semua dulu ya bersimpul supaya tidak berantakan ngelain kerah gini nggak bisa ini kuah cukonya udah ya kita langsung saring jujur sih kurang kental ya tapi nggak patah nah di luar dingin say lama jadinya males aku jadinya bu jadinya bu kasih garam kalau lu sih eh bayang heheheheh heheheheh buh pedas kasih garam dikit lah biar ada gurih-gurihnya gitu ya oke ini langsung kita makan empe kuah cukup humit langsung ya ini aku nggak punya timun jadi nggak apa-apa kita pakai yang simple apa adanya hmm mantap lah mantap lah yuk kita makan langsung ya guys bismillah apa rasanya nih guys bismillah hmm 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 ntar dulu gue kurang penuh ikannya terasa banget cay padahal pakai ikan alaska ya hmm kenyal 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 kenyalnya tuh enak empuk hmm dan kuah cukonya itu ya hmm pedas, manis, asem gurih mantap hmm 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 lihat ya mantep banget rasanya, baunya juga oh bau ikan hmm hmm buat kalian yang pingin nyoba empe-empe bikinnya bikinnya dibikin ringam aja dibikin mudah aja dibikin mudah aja bikinnya yang biasa aja dulu enak banget ini hmm see you next time guys jangan lupa like, comment, share, dan subscribe bye bye aku tak langgit makan ini ya enjoy my food dulu ya ya bye 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 Terima kasih.